Benih apa yang Anda tabur dalam hidup Anda akan menentukan masa depan Anda Benih bicara segala sesuatu yang kita tabur dalam hidup kita Saya kasih contoh, uang Amsal 11 ayat 25 bilang gini Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum Kita pengen diberkati luar biasa Kita pengen waktu kita susah ada yang nolong Pertanyaan saya gini Waktu di masa yang lampau Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang susah Kita bantu nggak mereka? Waktu ada yang haus, kita kasih minum nggak? Orang yang memberi banyak berkat, diberi kelimpahan, kata firman Tuhan Nah, Anda pasti ada yang bilang gini Bu Heni, saya punya saudara, tidak miskin tapi kaya raya Padahal dia pelit Nah, saya juga punya sekeluarga yang kayak gitu ya Pelit banget, tapi kaya, heran Tapi saya percaya gini Firman Tuhan itu berlaku bagi orang percaya Semakin kita menabur Firman Tuhan berkata, kita malah semakin berkelimpahan Saya dan suami ngalamin Dulu kita pikir kalau kita meninggalkan kenyamanan hidup kita di Australia Kita tinggal di Indonesia jadi hamba Tuhan sepenuh waktu Nggak ada jaminan untuk masa depan Gelap, waktu itu ada seorang pengusaha yang menawarkan Untuk saya dan suami mendirikan sebuah gereja Fully support oleh para pengusaha Mereka menjanjikan rumah, gaji tetap, mobil Semua fasilitas yang mereka tawarkan Kalau kami mau jadi gembala Tapi waktu itu kami memilih untuk mengikuti panggilan Tuhan Yaitu menolong orang-orang miskin di Indonesia Tuhan bicara jelas sekali waktu itu sama saya Ini apa yang paling dibutuhkan orang miskin Dan Tuhan suruh saya untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan Padahal panggilan untuk menolong orang miskin ini Nggak ada jaminan masa depan Siapa yang menolong kami? Tapi tahukah Anda 15 tahun berjalan Saya mau saksikan saya tidak pernah kekurangan Tapi bahkan Tuhan memberikan kelimpahan Banyak hal yang saya bisa nikmati Tidak dari uang sendiri Contoh, saya bisa pelayanan sampai ke Eropa Saya bisa pelayanan sampai ke Hong Kong, ke Taiwan Kemana-mana, ke Malaysia, ke Singapura Dan masih banyak tempat lain lagi Yang saya injak dengan kaki saya Saya diundang sampai ke Belanda, Jerman Diandang pertemuan ke Israel dan sebagainya Orang itu mau ke Israel mesti nabung-nabung Bapak Ibu Tapi luar biasa Tuhan mengizinkan saya menikmati Saya mengecap kebaikan Tuhan Mengecap hal-hal yang mungkin kalau dengan ukuran uang sendiri Nggak bisa saya pergi Tuhan itu nggak pernah lalai akan janjinya Hari ini, bagaimana Anda menggunakan uang Anda Akan mempengaruhi apa yang akan Anda tuai Di dalam keuangan di masa depan Perkataan Hati-hati dengan perkataan Perkataan juga benih Ayo menantu-menantu yang mau disayang mertua Hati-hati dengan perkataan Amsa 18 ayat 21 bilang gini Hidup dan mati dikuasai lidah Siapa suka mengemakannya Akan memakan buahnya Dengar baik Firman Tuhan berkata Taburan dari perkataan kita Satu hari nanti kita akan makan buahnya Jangan sampai nabur perkataan yang salah Jangan suka ngomongin orang Jangan suka fitnah orang Jangan jelek-jelekin orang Anda nggak pernah tahu Katanya pepatah bilang dinding ini bertelinga Orang ngomongin kita di belakang Tau-tau nyampe juga ke kita Bijaksanalah dengan perkataanmu Kalau Anda ingin menuai hidup yang baik Perkatakan hal-hal yang baik Kalau Anda ingin menuai masa depan yang baik Pastikan perkataanmu positif Amin Perbuatan Apa yang kita lakukan terhadap orang Merupakan taburan Matius 7 ayat 12 bilang gini Segala sesuatu yang kamu kehendaki Orang lain perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Bicara gini Apa yang kita lakukan sama orang Merupakan taburan Hati-hati Bagaimana Anda memperlakukan pasanganmu Akan menentukan tuwayanmu Bagaimana Anda memperlakukan anak-anakmu Akan menentukan tuwayanmu di masa depan Kalau kita pengen disayang anak-anak kita Pastikan sekarang dari mereka kecil Kita rawat mereka baik-baik Tanamkan nilai-nilai takut akan Tuhan Tanamkan kebenaran dan sayangin mereka Tetap tabur kebaikan Waktu merupakan taburan juga Bagaimana Anda memanfaatkan waktu Anda Ingat tabur waktumu untuk apa Anda menginvestasikan hidupmu kepada siapa Untuk apa Jangan buang waktu percuma Karena waktu merupakan investasi Untuk masa depan kita Untuk membangun segala sesuatu Butuh waktu Daripada buang-buang waktu Lebih baik bangun sesuatu Keputusan Keputusan juga merupakan taburan Hati-hati bikin keputusan Karena itu menentukan masa depan Dalam hidup kita Kita punya nilai Dan fokus Dan tujuan hidup Nilai itu bicara gini Bagaimana kita melihat Apa yang paling penting Dalam hidup kita Itu nilai Ada orang yang membuat Uang Jadi segala galanya bagi dia Segala satu diukur dari uang Dengar baik Nilai dan tujuan hidup kita Akan menentukan Bagaimana kita membangun hidup kita Fokus hidup kita Akan menentukan Bagaimana kita Menginvestasikan Waktu kita Uang kita Dan hidup kita Bagaimana kita Cerita anak pedalaman Dalam meraih mimpi Dan mengejar cita-cita Bersama tangan pengharapan Terima kasih telah menonton